Intro Sekarang 15 September 2016 Dan vlog hari ini Bakal beda banget dari vlog beberapa hari kemarin Karena gue bakal gabungin 5 video Oh, wait Gue bakal gabungin 5 Gue bakal gabungin 5 video 5 hari dalam 1 video Gue mulai dari tanggal 15 September 2016 Ini telur Terus tahu bu Tensi tahu lagi deh Dari wisi adi Nggak Kau dia belajar apa otot hidup Nggak tahu Jaman dulu mau otot hidup semua pasti Selamat datang lagi om Sampai ketemu Iya Selamat datang Oke Enak banget tau nggak sih ketemu orang baru sharing tau nggak lah Sama dia dan Satu doang, gue setiap ketemu orang Cuma satu doang Pasti ngasih tau nya Dia udah tua kayak 50 Gue nggak kira umur dia 48 tahun Tapi yang pasti Dari seribu orang yang gue ketemu Nasihatnya pasti sama sih sebenernya Cuma Dua Yang pertama Dia katanya dulu Ngedrugs gila Tapi nyesel Nyeselnya pas tua Yang kedua Kalo lu nggak keluar malem lu pasti tajir Udah itu doang Ais coffee lati dong Iya Jam Gue mau nanya sama gue Lo udah nonton Jessica nggak Gue tanya nih sama lo Jam Si Jessica Kan mau ditangkep berdasarkan asumsi Bukti nggak ada kan udah ya Lo mendingan Jessica dilepasin Eh ditangkep Berdasarkan asumsi yang dimana Dia belum tentu salah sebenernya Berarti si Mirna nya kan udah meninggal Kalo dilepasin ya udah urusan Tuhan kan Gatau kan Tapi kalo Jessica ditangkep Totonya salah Doi masih ngelanjutin hidupnya tuh Hancur hidupnya langsung Ningan mana tuh Menurut lo Gue sih setuju kalo sidangnya udah men Hidup orang udah ancur bikin Kalo misalkan dia kalian bunuh Harus ada proses Apa itu Ya sekarang nggak ada buktinya Ini Gue cari secara asumsi Mau nggak lo di asumsiin sekarang Lo ini gimana deh Kenapa lo peduli Gue peduli sama manusia Cak Nah idea nih Ini yang bikin Indonesia ngal maju Lo nggak peduli sama manusia bro Lo peduli sama Jessica nggak gitu Gue nggak ikut di sidangnya Nah ikut di sidangnya ya Jadi sebenernya gue nggak peduli Nggak peduli lo ya Jessica nggak lo? Hah? Nggak peduli sama Jessica lah Wah jarang ikutin ini juga sih Gue mau nyari orang yang peduli sama Jessica coy Peduli nggak sama Jessica Gus? Hehehe Nggak bener nggak Nggak peduli gue sama Jessica Nggak peduli lo Nggak peduli Mas lo peduli nggak sama Jessica mah? Nggak penting deh ma Nggak penting deh deh ma Nggak penting sih Orang nggak ada yang peduli sama Jessica men Gue nggak peduli gue Kasian gue kalo Jessica ditangkep lo Kayaknya nggak salah bro Lo peduli nggak sama Jessica? Kagak Oh doa amat Eh? Lo nggak peduli Cak? Kalau ditangkep tapi nggak salah gimana Cak? Nggak sih Bitu mah Nah iya sih nasib emang paling mbak Dalam hidup ini nasib emang paling bahaya Tapi gue nggak mau Jessica sampai nasibnya parah cuy Ada yang mati Cak Hah? Ya parah ada yang mati Gue mau nanya ke semua orang Gue mau nyari sampai ada satu yang peduli Pak Bapak peduli sama Jessica nggak Pak? Ya Sedang Jessica gimana menurutku Bapak? Bapak peduli nggak? Ya peduli Kalau dia ditangkep tapi nggak salah gimana Pak? Itu dia makanya Mendingan dilepasin aja Kan Mirna udah meninggal Ya menurutnya sih ya Nggak ada buktinya kan ya Pak? Emang belum ada Permainan ya mas ya Jadi yang Jessica dilepasin aja mas ya? Iya Iya bener Makasih mas Akhirnya ada yang peduli cuy sama Jessica cuy Baru berimis ya Baru berimis ya mas Makasih ya Gue lagi pengen nyari si Noval Nafil sebenernya minta handphone Sebenernya gue tadi pagi gue bohongin dia Emang gue janji sebenernya hari ini sama dia mau beli handphone Cuma ngajakinnya tuh kayak kesini bareng-bareng Tapi sebenernya gue males banget ke ambasador kenapa kalau naik mobil Ini bener-bener naik mobil ke ambasador yang ada tuh kayak Dan tadi gue sengaja bilang ke Noval Nafil pagi-pagi Gue nggak bisa beliin hari ini dan dia tadi seharian udah nangis Ada Xiaomi? Itu Note 3 yang biasa Oh bukan 6 Pro ya? Ada Redmi Note 3 yang Pro Redmi Note 3 ada nggak? Karena 2-2 Naufil Nafil Nafon kita bohongin dulu Enggak Nggak jadi barang cebelin deh udah HP-nya Udah lah nggak usah lah Udah deh ya Tapi sebenernya gue kasihan juga sama mereka kayak Mereka berdua tadi Jadi Noval punya HP Nafil cuma punya iPad Dan iPad nggak ada cellulernya Jadi Ada sih tapi nggak bisa nelpon Jadi si Noval bisa Instagraman Katanya Nafil nggak bisa Dan Nafil diajak sama temennya di sekolah Ini Xiaomi not bad banget Tapi bagus banget men Gua juta Tapi Gue nggak sempet ketemu Nafil Karena Noval Nafil udah pulang Dan akhirnya Handphone itu dibawa bokap gue Tapi setelah itu semua Semua Memori Semua kamera gue Kamera gue ini baterainya abis Memori kartunya penuh Itu fakta banget Dan gue nggak bawa kamera kecil Dan gue cuma punya HP Lanjut ke tanggal 14 September 2016 Pembelas 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 iya 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 Atau majuin lagi ya Iya Klaarnya itu dolar Klaarnya itu dolar Serius Gue ngerasa Ya elok ya Buat pengalaman sama siapa aja eh bisa kan Ah soft skill sih yang paling penting Ya lu ngomongin apa aja Sampai banyak Banyak orang bilang Anjir kan lu tau banyak sih Ya karena gue sering ngobrol sama orang Iya bener-bener Tapi gini ya karena gue denger cerita dari orang Segala macen gini-gini cerita dari klien-klien Men Gue ngobrol sama Nick Tentang Barber anjing inspiring banget orangnya Serius gue Ini Barber Man Gue kalo bilang dia Capster Capster tuh kayak ini banget tau gak? Gue bilang Barber Man paling gokil yang pernah gue temuin coy Lo bisa check out disini coy Oke gue ngeliatin tentang Barber sekarang sama Nick Kapan-kapan boleh lah kita ngobrol-ngobrol aja ya Ya ga? Ya Nick thank you ya Kalo lo ngeliat di video gue beberapa hari sebelum ini Tentang Barber Shop Dan itu Ada Kashira itu Nah Gue belum pernah Jadi si Kashira itu terinspirasi sama Nick Dia yang bilang ke gue Gue belum pernah liat orang Yang bener-bener idealis Habis itu ngededikasiin hidupnya Buat potong rambut coy Dan Menurut gue potong rambut bukan pekerjaan yang Yang kayak sekarang lo liat Capster-capster yang biasa di Barber Menurut gue potong rambut pekerjaan yang keren juga ternyata Jadi kayak dia bener-bener hidupnya Kayak motongin rambut orang Dan potongan rambutnya gokil banget Lo bisa ngecek Di Instagram yang tadi gue bilang Dan Potong rambut ternyata gak sekedar potong rambut doang men Jadi banyak filosofi dibalik Barber Shop dan Potong rambut Pokoknya kalo lo mau tau abang apaan potong rambut Lo bisa ngecek dia Masih banyak juga di Indonesia yang kayak dia Cuma Dia salah satunya dan Gue bangga banget bisa ngobrol-ngobrol sama dia Mas gue Ya inspirational banget orangnya Dia bisa hidup sama passionnya dia Gue banyak banget dapat pelajaran dari dia Yang paling inti Gue percaya sama You can live with your passion Lo bisa dapet uang dari passion lo Gue percaya sama itu sekarang The Barber Man atau Capster Itu pekerjaan yang Salah satu yang cool juga ternyata men Alright Dan saatnya balik lagi di mobil Macet-macetan lagi Ini gue yang paling bete banget dalam hidup gue Setiap hari tau gak lo Dan ini bukan passion gue Macet-macetan Tapi gue di Jakarta terpasa Untuk belajar Mempunyai passion Itu macet-macetan cuy Sekarang udah 16 September Dan gue seharian belum berada di rumah Sekarang udah hari Jumat 16 September Dan gue seharian belum berada di rumah Gue kayak Gara-gara Iya yang gue bilang Gue pernah bilang belum di vlog Gara-gara gue Berusaha banget Untuk upload video setiap hari Jadi tidur pagi banget Karena untuk Nge-upload Ngedit video Oke Gue gak mau ngomongin lagi Tentang itu lagi Dan ya Kita lanjutin lagi cuy Ke Balik lagi ke tanggal 13 September 2016 Dan Ntar gue bisa tuh bantuin lo Oke Anjir Lama gak ada di vlog gue cuy Baik cuy Terakhir kita ketemu dimana ya? Di Surabaya Surabaya ya Abis itu kelar gitu ya Gak pernah ketemu lagi Terakhir Surabaya Buset capek-capek Tinggalan pesawat Bisnis kopinya Ngeri Gue lagi bikin kopi nih Ini kopi apa nih? Ini kopi Sapan Tapi gue Roastingnya dark Dark Jadi tujuan rasanya tuh Kayak dark chocolate Terus ada sinu Emang roastingnya beda-beda ya? Beda cuy Jadi Roasting diapain sih? Roasting tuh di Sangrai Hah? Sangrai, Sangrai Apa tuh? Di roasting Jadi kopi awalnya tuh warna hijau Iya iya Yang kayak Gulet-gulet buah-buah gitu kan? Enggak Itu masih cherry Habis cherry tuh ada proses lagi dijemur lagi Terus habis itu intinya jadi green bean Warnanya hijau Nah gitu Di roasting Kalo pake wajan tuh Lu pernah masak kacang gak sih? Belum pernah Ya pernah gue masak kacang Goreng doang biasa Goreng kacang Gak pake minyak kan? Nah kayak gitu Jadi di Sangrai Udah di Sangrai Jadinya kayak gini Cuman ada tingkat kematangan Intinya tingkat kematangan lah Ini di Hah? Ini yang Produk gue? Enggak, dua-duanya produk gue Oh Cuman gue gak bawa ini ya Gak bawa kemasan Anjir nih kopi paling enak yang pernah ada Ada gue coba cek Gue suka banget ini anjir Rasanya gimana? Kalo menurut lo aja Ada rasa Ada asem ya? Asem Asem campur asin gitu Iya kan? Pertama lo kena asin dulu Lo kena asin dulu pertama Abis lo dihantem asin mulut lo Kena asem langsung lo Sebenernya Sebenernya itu hal yang gak pernah mau gue pelajarin tau gak lo Kayak kopi Terus ketemu Nick Tentang Barber Tentang kehidupan di tiga hari sebelumnya yang lo tonton tadi Dan Anjir Rambut gue kayak gini man Ada tiga kesamaan di tiga hari itu coy Ada hal yang gue bisa dapet di tiga hari sebelumnya yang tadi lo tonton Tiga kesamaan Di satu aktivitas yang beda Jadi kayak Gue ngerasa Dengan ngobrol sama orang Talk to stranger Kayak gue pertama kali Tiga hari sebelum di tanggal 15 kemarin Dari video yang lo tonton Gue ketemu beberapa Bojek Yang dimana dia cerita sama Tiba-tiba Dia nyapa gue Ngancok ngobrol pas gue makan di luar tetap Gue ngobrolin sedikit tentang kehidupan Terus dia nasihatin gue tentang Intinya Adalah Don't do drugs Sama Lo jangan keluar malem Lo bakal tajir Atau motivasi dari stranger atau gak lo Dengan gue ngobrol sama orang Nick the barbership Yang kalo sebelumnya gue dapetin inspirasi Dan dia juga kayak tentang Apun yang lo lakuin Asal lo punya skill Dan lo percaya Jangan takut untuk lakuin itu men Dan lo bisa hidup sama passion lo Dan itu surga banget kalo lo bisa hidup sama passion lo Lo gak perlu pelajar Lo gak perlu ketemu orang Kayak gitu lo bisa pelajaran tentang kopi Lo bisa pelajaran tentang quotes Quotes apalah itu yang tadi Dari bapak-bapak gojek Dan Habis itu Dan Lo bisa pelajarin juga tentang barang-barang internet Tapi kebanyakan hal itu gak bakal lo pelajarin Kalo gak terpaksa Gila-gila ketemu orang Dan Iya dalam 3 hari ini Gue ada satu kesamaan Yaitu gue dapet beberapa ilmu dari 2 orang yang beda Jadi intinya Iya intinya Sekarang gue tanggal 16 September Dan 2 hari lagi sebelum ini Cuma Keluhan gue sama HP gue yang gak bisa drone Kenapa akhirnya gue gak ada footage drone Karena Karena I wondering what you got for me Egyptian current It's out to be Our lady only Bang Bang Ini berapa? Nah Udah itu udah gak Kenape 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 kurang Kenape kurang Werep accurate Memory card nya kosong coy Ini taib banget tau gak Dan gue gak bisa ngambil drone Gue penasaran banget liat mukanya patung pancoran Tapi memory cardnya kosong dan Sementara lagi udah mau gelap Dammit Gak mungkin lagi balik ambil memory card Tapi gue penasaran, gue mau nyoba terbangin ini tapi Gue tau gimana caranya Gak ada kata gagal men Gak ada kata gak jadi Gue bete banget Tapi at least bisa liat footage nya hari ini Gue penasaran banget men Alright Ini non GPS agak bahaya Agak risky tapi Gue udah gak sabar gue Damn dan hp ku ngerestart lagi men kayak biasa S**t gue gak tau kenapa masalahnya Dan ini jadi problem gue coy Sebenernya kalo gak ada memory card masih gak jadi masalah Gue masih bisa bikin putas kayak tadi Tapi yang jadi masalah sekarang adalah Hp gue mati men pada saat dronenya terbang Itu bisa jadiin alesan Gak ada memory card bukan idea alesan Tapi kalo udah hp mati pada saat terbang Itu udah gak kondusif banget suasana cuy Oke Kalo ini drone flight Gagal men Gagal men Tersangar apa sih dia men Itu patung tersangar tau gak sih lo pernah ada Dibanding patung-patung yang lain paling cemen cuy Patung pancoran paling abang-abang tau gak lo Oke kita Kita Reschedule untuk liat muka patung pancoran Ada sedikit problem cuy Temen gue dateng si Okta Tapi yang menjadi masalah adalah Kunci rumah gue di mobil Dan sedangkan Rumah gue gemboknya tapi di kunci di depan Karena bokap gue tadi pulang dia kunci gemboknya cuy Dan sekarang gue nyari kunci mobil Bentar ta gue nyari kunci mobil ta Kunci rumah gue di dalem mobil Lo buka mobilnya ya Lo cari kuncinya deh Kayaknya Emang lo ya cu robo Gimana nih Kayaknya di ujung itu deh Masih sih kayaknya Cuman temen kan dateng Oh iya Hasilanya kan Tentanya Tadi papanya berjalan kan Iya aku di rumah kok dari tadi Power loh Sehat 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 Makasih banyak Tentanya Ya iya Gue lagi edit vlog Tapi Okta masih disini ya gak Cuy Nyantai gak ta Nyantai coi Temen gue tuh kayak bete banget tau gak sih Kayak misalnya gue edit vlog Terus Gue edit vlog terus dia diem doang Terus gak tau mau ngapa Ini soalnya disini gue gak ada apa-apa Mungkin kalo di rumah gue Gue ada laptop gak ada satu PC Biasanya temen Kalo temen gue di Bekasi Kayak Satu main PC deh gue ngedit vlog Ya kan Disini kebetulan Okta juga punya channel Lo liat channelnya Okta Berarti sekarang udah 4 jam dari 4 jam Sebenernya gue Sebelum ini ada Ada video sih Sedikit banget Gue jalan sebentar Ketemu anak-anak bocah-bocca Audi dan lain-lain Gue ada sedikit footage nya Anjir main dia balik jauh banget ke Cibubur sebenernya Lu tiap hari dari Cibubur naik kapan gak ke kantor lu? Kadang naik motor Kadang naik trans Jakarta Oh iya Lanjutin edit vlog Dan abis ini tuh kayak masih ada Sebenernya masih ada footage Kalo lu nonton Gue rollback-rollback ke awal lagi Kan lu ngeliat tadi gue beliin handphone buat adik gue Kenapa gue beliin handphone buat adik gue? Yang pertama Karena gue kasian sama dia Tapi yang kedua adalah Sebenernya si Nafil itu punya handphone yang gue bilang Ipad maksudnya bukan handphone, tablet Tapi tablet itu kan gak bisa pake nelfon Dan gak bisa dibawa sekolah enak gitu kan Dan gue liat saran dari orang-orang Dan lo semua dibawa harus pake Apple Dan gue buka DJI Websitenya katanya DJI gak bilang harus pake Apple Tapi Samsung Galaxy S7 gue bermasalah Frameware-nya sama DJI Jadi gue gak bisa drone Dan gue bilang tawarin ke Nafil Ini sih sebenernya sebenernya footage-nya ada Dan balik lagi ke tanggal 11 September 2012 Jadi gini bro ceritanya bro Dan yang lebih parah lagi Samsung bikin suatu update yang dimana Phantom 4 gue akhirnya Misalnya gak bisa gue pake sama sekali Karena emang itu semua orang bermasalah Setiap orang yang ngerbangin Phantom 4 pake S7 Edge S7 Edge automatic restart pada saat Phantom 4 nya lagi terbang cuy Dan sekarang Ade Aping Punya iPad Dan iPad ini device yang paling optimis buat Phantom ternyata iPad 2 Dan gue udah bilang ke dia iPad nya buat gue Dan dia pengen banget punya handphone katanya Tapi kalo si Ade Aping gue beliin handphone Jadi masalah adalah Di mana Ini dia tersangka utamanya Abang Opang Dia mendadak langsung nangis cuy Nangis minta handphone juga Jadi lo semua komen di bawah Abang Opang harus dibeliin handphone atau engga Jadi kalo Semua pada bilang gak usah dibeliin handphone Abang Opang Nggak dibeliin Global Dental Buka Oke Nangis dua-duanya Dua-duanya yang nangis jadinya Jadi gimana Masa beli HP langsung duang Abang Opang nangis Tapi kalo Abang Opang nangis 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 Jadi semua tergantung Abang Opang Ini penentuan di mana Ipad nya jadi gue ambil atau engga Tapi kalo Ipad nya jadi gue ambil Ada HP Nggak jadi gue beliin HP Ini di bawah sinar matahari Kayak gue gak bisa ngeliat gambar apa-apa sebenernya deh Ya karena gue cuma sehari banget Dia takut men Oke Anyway Akhirnya gue beliin mereka berdua Akhirnya gue beliin handphone Kayak lo ngeliat footage sebelumnya Dan gue ke ambasador Dan drone footage nya hilang Oktau udah balik See you again tomorrow bro And as always Happiness is your choice And thanks for watching Peace